Mirsa sepekan terakhir, harga telur ayam di Pasar Baru, Kota Bekasi, Jawa Barat melambung tinggi. Jika sebelumnya harga telur ayam dibanderol Rp25.000 per kilogram, kini melonjak mencapai Rp31.000 per kilogram. Dampak dari kenaikan harga ini membuat sebagian konsumen pun beralih membeli telur pecah yang sudah pecah dan dijual di bawah harga pasaran. Sudah sepekan terakhir, harga telur ayam di Pasar Baru, Bekasi, Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat melambung tinggi. Harga telur yang awalnya Rp25.000 hingga Rp28.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp31.000 per kilogram. Sedangkan harga telur super yang biasa dijual Rp28.000 naik menjadi Rp33.000 per kilogram. Kenaikan harga telur ayam yang terus meningkat tajam dikeluhkan sejumlah pedagang dan pembeli. Bahkan untuk mensiasati harga telur yang cukup tinggi, sejumlah konsumen pun memilih membeli telur ayam yang sudah pecah dengan harga di bawah harga pasaran. Ini belinya berapa Bu Ibu? Saya beli setengah karena. Biasa belinya? Gilo, dua gilo gitu. Ini sudah berapa hari Bu kenaikan Bu Ibu rasakan Bu? Belanja telur, harganya Rp31.000? Lama hari. Sudah lima hari ya? Kenaikan harga telur juga dikeluhkan pedagang yang omsetnya menurun drastis akibat penurunan daya beli konsumen. Sekarang Rp31.000 antara Rp31.000, Rp32.000. Penjualan berkurang ya Bang? Oh, pengaruh juga. Resip apa, tampak kelar mahal berkurang banget. Baik pedagang maupun pembeli berharap pemerintah segera menstabilkan harga telur ayam agar tidak memberatkan ekonomi warga. Terima kasih Jawa Barat Rahmat Hidayat, AY News, melaporkan.